Kita beralih ke sorotan lainnya saudara, dugaan kekerasan terhadap bocah 4 tahun di sekolah pendidikan anak usia dini di Banjarmasin masih belum menemukan kepastian. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin bahkan mencoba mengklarifikasi ke sekolah namun tidak mendapat jawaban pasti. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Banjarmasin menyatakan telah mendatangi sekolah pendidikan anak usia dini paut yang dilaporkan orang tua siswa karena diduga terjadi kekerasan fisik terhadap seorang anak didik berusia 4 tahun hingga mengalami patah tulang selangka dan pergeseran sendi bahu sebelah kiri. Dari hasil klarifikasinya, UPTD PPA Kota Banjarmasin belum mendapat jawaban pasti dari sekolah. Namun pihak sekolah tersebut tidak menyalahkan informasi yang beredar dan memastikan korban terdata sebagai anak didik. Hal yang diterima pertama oleh orang tua korban itu adalah bahwa anak terjatuh katanya gitu. Yang berikutnya kan muncul lah berita-berita itu tadi gitu kan selanjutnya. Terutama dari statusnya yang korban. Iya, nah itu yang masih coba diklarifikasi. Belum ada bantahan dari pihak sekolah? Bantahan sih tidak ada juga gitu. Iya tidak ada juga bantahan. Berarti tidak ada yang menyalahkan informasi atau menggunakan informasi dari sekolah? Iya, masih diam. Dibilang diam sih enggak juga, cuman maksudnya menginformasikan mungkin ada kejadian tapi kejadiannya itu mungkin tidak seperti yang itu atau gimana gitu kan. PPA Kota Banjarmasin terus berkoordinasi terkait dugaan kekerasan yang kini ditangani UPT DPPA Kalimantan Selatan. Dan terus mendampingi korban dengan memberi arahan pada orang tua korban untuk mengikuti proses hukum. Sebelumnya ibu korban berinisial RA mengungkapkan kekecewaannya lewat sosial media hingga melaporkannya ke polisi. RA tak terima karena tiga bulan setelah kejadian baru mengetahui anaknya diduga mendapatkan kekerasan fisik dari oknum guru. Sementara pihak sekolah sebelumnya mengklarifikasi bahwa anaknya jatuh saat bermain. Arpawi Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan